Baik, sekarang nomor 39 tryout matematika 26 Januari SD Tunas Mulia mempunyai siswa kelas 6 sebanyak 54 siswa rata-rata penilaian harian matematika seluruh siswa kelas 6A 6A ya 6A itu 26 siswa rata-ratanya 70,5 rata-rata kelas 6B yang 6B 1,3 lebih rendah lebih rendah itu berarti di bawahnya kita tidak tahu ya 6B-nya berapa oh berarti 6B-nya tinggal ini 54 dikurangi 26 28 siswa ya kelas 6B itu 28 siswa tetapi saat penilaian dia itu ada 3 siswa yang tidak hadir berarti hanya 25 siswa rata-ratanya adalah 1,3 lebih rendah berarti ini dikurangi 1,3 2 69,2 setelah mengikuti penilaian susulan rata-rata kelasnya naik menjadi 0,5 berarti sekarang menjadi 0,5 ini 7,9 6 69 oh salah ya maaf setelah mereka mengikuti penilaian susulan rata-rata kelasnya naik menjadi 0,5 lebih baik dari kelas 6A berarti ini 3 siswa itu berarti sekarang menjadi 28 siswa rata-ratanya 0,5 lebih baik dari ini dari kelas 6A 70,5 ditambah 0,5 71,5 jadi kita punya data seperti ini ya yang tanyakan adalah ketika siswa mempunyai nilai yang sama nilai mereka berapa saya ulangi datanya yang pertama kelas 6A 26 siswa rata-ratanya ini 70,2 kemudian yang kedua data kedua kelas 6B 25 siswa rata-ratanya 69,2 ini didapat dari 70,5 dikurangi 1,3 karena lebih rendah padahal siswanya ada 28 yang ini karena 3 anak belum ikut ulangan setelah ikut ulangan ini menjadi 28 siswa rata-ratanya itu selisihnya menjadi diatasnya 6A selisih 0,5 70,5 ditambah 0,5 oh maaf ya ini 71,0 ini ya nah sekarang yang ditanyakan nilai ketiga anak itu berapa jadi ini enggak kepakai karena yang ditanyakan ini yang kelas 6B yang kita bahas itu ternyata hanya kelas 6B ingat remusnya ini banyak siswa dikali rata-rata sama dengan jumlah nilai banyak siswanya 25 rata-ratanya 69,2 kalau 28 rata-ratanya 71 maka ini kita kalikan ketemunya 1730 yang ini 1988 maka nilai 3 siswa tinggal dikurangi ya 1988 dikurangi 1730 85 258 padahal nilainya semua sama berarti masing-masing siswa nilainya 258 dibagi 3 86 jawabannya adalah D selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati